Komisi saya antara 1, 3, 9, atau 10. Pertanyaannya apakah saya menjadi anggota DPR yang vokal apa enggak? Udah dilihat 4 tahun terakhir ini saya belum jadi DPR aja, belum dilantik aja udah vokal kan? Kalau lihat podcast saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada. Dan tidak pernah ada sejarah podcast-podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat, apapun saya tak down. Walaupun tekanan itu ada selama ini. Jadi insya Allah kalau saya di dalam sistem akan lebih vokal lagi. Itu intinya itu aja. Komitmennya adalah masyarakat dan rakyat yang memilih saya. Insya Allah saya akan berdampak dan memberikan jawaban buat masyarakat yang memilih saya tidak akan mengecewakan insya Allah itu. Permasalahan apa yang akan difokuskan di depannya? Wah banyak banget. Kalau masalah-masalah sosial hukum yang selama ini gue kawal kan adalah masalah pekerja migran. Itu banyak banget masalahnya. Itu kalau di bidang tenaga kerjaan. Kalau di bidang hukum banyak banget ketidakadilan yang terjadi sama masyarakat kita. Dimana masyarakat kecil susah banget mendapatkan keadilan hukum. Dengan banyaknya oknum-oknum aparat yang ya begitulah. Terus kalau masalah kesehatan banyak banget. Kasus juga BPJS juga yang harus dipikirkan. Kalau masalah-masalah pendidikan itu penting banget. Apalagi Indonesia emas 2045 ini harusnya bisa terjadi. Apalagi Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi. Tahun 2030 68% usia produktif. Tapi banyak contoh negara gagal yang memanfaatkan bonus demografi seperti Brazil dan Afrika Selatan. Karena ya mereka SDM-nya. Tidak ada matching skill dengan pekerjaan. Jadi pendidikan itu penting. Dan saya menyoroti pendidikan di Indonesia ini masih perlu orang-orang yang kompeten. Khususnya mentrinya. 5 tahun terakhir menurut saya. Komisi berapa berarti komisi pendidikan apa BPJS tadi? Kenapa? Mau di komisi berapa berarti? Komisi 3, komisi 3. Komisi saya antara 1, 3, 9, atau 10. Ini kan? Iya. Gimana cara meyakinkan masyarakat keluar tidak akan korupsi nantinya sebagai anggota DPRR? Oke. Saya sarjana politik Universitas Indonesia. Tapi kenapa baru sekarang terjun? Karena sekarang saya sudah makmur. Alhamdulillah saya sudah selesai dengan duniawi. Jadi, intinya kalau dilihat dari 2021 pas jaman COVID-19, ya prinsip hidup saya sudah berubah. Dan intinya adalah, intinya saya ingin bermanfaat buat masyarakat. Intinya itu. Ya, susah-susah. Saya punya nama baik selama ini di dunia entertainment. Nama saya, Alhamdulillah, tidak jelek. Masa saya mesti rusak dengan urusan korupsi? Agar berubah image nggak? Nggak. Saya nggak mau jadi orang yang munafik. Sosok jadi berubah image, DPR harus gimana? Udah tetap jadi diri saya sendiri aja. Yang penting kan adalah bukan penampilan, bukan fisik kita di DPR, tapi adalah integritas kita. Intinya itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan masyarakat yang skeptis sama artis. Kasih kesempatan dulu buat artis-artis yang terpilih ini untuk menunjukkan kekinerjanya. Jangan-jangan artis-artis yang jadi DPR ini justru lebih berdampak dibanding yang bukan artis. Harapannya apa mas? Harapannya DPR ini bisa benar-benar lebih mewakili masyarakat lagi. Karena dipilih oleh rakyat ya harus mewakili masyarakat. Kalau di DAPIL masuknya sendiri, apa sih yang khususnya berbefonser di Suarakan? Oh keloan. Dan untuk di realisasi. Ya DAPIL gue mau banyak banget gitu kan. Gue tuh kayak 4 tahun terakhir ini kan sosial media gue pengaduan sehari berapa ratus orang yang ngadu. Mau kasus tadi KDRT. KDRT yang dimana terjadi dimana-mana. Tapi banyak orang yang ngelapor KDRT ke polisi jarang yang jalan kasusnya. Tapi Alhamdulillah yang gue kawal jalan. Banyak kok pelaku KDRT yang di penjara karena gue kawal. Terus abis itu hak asuh anak dimana banyak orang tua-orang tua yang sulit mendapatkan hak asuh anaknya. Padahal dia sudah, bukan sulit mendapatkan hak asuh. Banyak yang sulit bertemu dengan anaknya padahal keputusan pengadilan dia udah mendapatkan hak asuh. Itu banyak banget. Terus udah gitu kasus-kasus tenaga kerja pasti. Kalau gue kebanyakan fokusnya pekerja migran karena gue udah pilih luar negara juga. Itu undang-undang pekerja migran menurut gue bagus undang-undang. Tapi aplikasinya yang belum bagus-bagus banget. Jadi banyak banget pokoknya. Masalah hukum paling banyak. Di komisi 1 siap berarti? Komisi 1 siap. Komisi 3 siap. Komisi 9 siap. Komisi 10 siap. Jadi kan banyak yang di carry on begitu kan di pemerintah berikutnya. Apa kira-kira yang harus dipanggil kebut oleh DPR? Kira-kira undang-undang perampasan aset yang harus di carry on karena itu udah lama sekali. Terus yang saya tahu juga ada undang-undang masyarakat adat sama PPRD, pekerja rumah tangga. Itu yang mungkin harus tiga lagi selesaikan. Bukan termuda ya, tapi salah satu termuda saya 28 tahun, bulan depan 29 tahun. Apa yang dipersiapkan? Menjadi yang otak? Yang berhubungan sudah di depara? Tentunya kita mempersiapkan diri, itu sebenarnya bukan baru pada saat dilantik lah. Tapi sebelum dicalonkan pun mendaftar, kita harusnya sudah siap. Baik dari segi pengetahuan tentang DAPIL, ataupun juga kesiapan diri. Jadi ya itulah kita persiapkan supaya semakin siap kita nantinya pada saat menjabat. Ketika isu apa yang akan diperjuangkan oleh DAPIL? Tentunya itu tergantung dengan komisi di mana saya ditempatkan. Tapi saya sudah berjanji kepada teman-teman generasi muda yang ada di seluruh utara, bahwa di mana pun saya berada nantinya, saya tidak akan lupa terkait dengan isu-isu kepemudaan yang ada di DAPIL. Baik itu tentang lapangan pekerjaan, ataupun juga pendidikan, ataupun juga pemberdayaan pemuda dan kualitas sumbernya berserahat. Tapi ada komisi khusus enggak yang diincar untuk nantinya bisa mengangkat isu-isu yang ada di DAPIL? Ya kalau komisi yang sesuai dengan apa yang saya ingin perjuangkan, palingan kalau enggak komisi 11 mungkin, atau komisi 10 juga bisa. Tapi ternyata kita nanti menyesuaikan dengan apa yang terjadi nantilah. Oke, kinerja kemarinnya DPR terdiri nilai cukup kurang baik. Bagaimana nantinya meningkatkan kinerja di periode berikut ini? Ya sama seperti tadi saya, baru dari CNN juga, yang disampaikan adalah pertama tentu kita harus menguasai dulu materinya. Kita harus menguasai topik apa yang nanti dibahas di undang-undang, termasuk juga memperkuat tim kita, tim analisa kita, supaya nanti yang disampaikan itu memang substansial. Bukan hanya mengada-ngada dan tidak berhubungan dengan topik kita. Mungkin ada skeptis dari masyarakat terkait dengan usia momen ini, di Dewan Perwakilan Rakyat, yang gimana menanggap ini? Saya rasa skeptis itu harus ya justru ya, namanya anggota DPR ini kan kita adalah 580 orang, dalam artian kita semua ini membawa tanggung jawab, dan juga mendukung tanggung jawab dari masyarakat. Jadi silahkan masyarakat untuk berskeptis tentang anggota DPR ini. Jadi saya rasa itu biasa, dan tanggapan saya tentunya itu harusnya menjadi sesuatu yang memanju kita ya, bukan malah menjadi kita, jadi kita semangat gitu. Sebagai anak muda mungkin ada cara khusus nggak untuk nantinya menyerlap aspirasi dari latihan yang sendiri? Yang pasti sosial media, karena sosial media ini kan kita tahu, di kolom komentar saja itu sudah aspirasi masyarakat. Jadi tentunya saya, bukannya saya sendiri, tapi tim saya pun akan aktif untuk memantau aspirasi masyarakat dari sosial media, supaya nantinya kita nggak ada yang kita lewatkan lah, gitu. Kenapa? Siap, dan demo itu harus justru, karena kalau nggak kita tahu dari mana juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.